Hai guys kembali lagi di Sis Vita Jadi kali ini aku mau update soal jadwalnya Frin Jadi kemarin tepatnya di tanggal 28 Oktober Frin ini ada jadwal yang sama bareng Becky Yaitu menghadiri acara TikTok Award Dengan hashtag TikTok Award TH 2023 Tapi di hari yang sama kita juga dapat update Yang mungkin buat beberapa fans jadi sedih dan kecewa Yang mana kita dapat update dari pihak penyelenggara Yaitu Zil Entertainment Saat itu mereka mengumumkan bahwa fan meetingnya Frin di Indonesia dibatalkan Belum ada penjelasan yang lebih detail Atau alasan mengapa membatalkan acara fan meeting tersebut Tetapi pihak penyelenggara telah meminta maaf kepada fans Dan berjanji akan merifan biaya tiket kepada fans Di sisi lain pihak agensi IDF juga tidak memberi penjelasan apapun Dan hanya mengkonfirmasi saja bahwa fan meeting tersebut dibatalkan Dengan meretweet-tweet dari Zil Entertainment Dari update ini para fans mulai berdiskusi Dan tentunya kecewa banget ya dengan keputusan tersebut Karena gak sedikit dari para fans yang udah mengatur jadwal mereka Sampai sudah menyewa hotel dekat lokasi fan meeting Selain itu juga para fans ini juga penasaran gitu Kenapa sih akhir-akhir ini acara solonya Frin itu selalu aja gitu ada hambatan Sedangkan di sisi lain kita tahu juga Kalau Frin ini tuh ada jadwal yang sama juga sama Becky gitu ya Partner kerjanya ini Tapi jadwalnya itu selalu berjalan dengan lancar gitu Para fans ini mulai membandingkan kedua jadwal tersebut Dengan bukti kalau mereka itu kayak jarang banget melihat Frin dengan jadwal solonya Tetapi selalu melihat Frin dengan jadwal yang sama dengan Becky gitu kan Dan lagi jadwal solonya Frin ini katanya akhir-akhir ini selalu ada masalah gitu ya Nah dari pembahasan tersebut Para fans kayak mulai mentah kembali agensi IDF Untuk bisa memberi penjelasan yang lebih detail Setidaknya mereka bisa memberi alasan gitu ya Soal mengapa fan meeting di Indonesia ini Yaitu Frin and Friend itu dibatalkan Nah di sisi lain Frin ini juga update setelah pengumuman dibatalkannya fan meeting tersebut Yang mana Frin ini mentweet sesuatu di Twitter dan mengatakan I love you too kepada fans Dan tentu saja para fans ini memberi pujian kepada Frin dan juga tetap menyemangatinya Dan para fans ini berharap agar Frin ini gak minta maaf Karena ya itu bukan salahnya gitu ya atas kejadian fan meeting itu Nah tapi intinya untuk saat ini fan meeting Frin ini tuh telah dibatalkan Dan semoga aja sih pihak penyelenggara bisa bertanggung jawab atas hal tersebut Khususnya untuk merefund uang tiket kepada fans yang telah membelinya Jadi ya bagi kalian yang mau lihat pengumumannya lebih detail Kalian bisa tinggal lihat di akun Official Zill Entertainment di Instagram Atau kalian bisa tinggal langsung klik linknya di bawah Nah update lainnya dari Frin Jadi di hari itu Frin ini mengupdate beberapa momen saat dia hadir di acara TikTok Award di Instagram storynya Terus di hari itu kita juga gak ketinggalan dengan update-nya Frin yang mengupload lagi foto anjing peliharaannya yang lucu banget Yaitu Fluffy Nah berdua jangan lupa ya follow Instagramnya Fluffy ya guys Atau kalian bisa tinggal klik linknya di bawah